Pemirsa intensitas tinggi curah hujan di Provinsi Jambi dalam beberapa pekan terakhir membuat sejumlah jalan protokol maupun jalan lintas provinsi digenangi air dan menyebabkan sejumlah jalan dipenuhi dengan batuan, pasir maupun lumpur pasca tergenang. Untuk mengatasi hal itu, Polres Moro Jambi turunkan satu unit water cannon untuk membersihkan badan jalan. Saat ini curah hujan Provinsi Jambi dalam beberapa pekan terakhir sangat tinggi hingga membuat sejumlah jalan protokol maupun jalan lintas provinsi digenangi air dan menyebabkan sejumlah jalan dipenuhi dengan bebatuan, pasir maupun lumpur pasca tergenang. Untuk antisipasi terjadinya laka lantas dikarenakan banyak batu dan kerikil berkebaran di jalan serta licin akibat digenangi lumpur. Kapal Res Moro Jambi AKBP Yuyan Priyad Majam melalui Kasih Humas AKP Amradi menyampaikan Polres Moro Jambi menurunkan water cannon untuk melakukan pembersihan jalan pasca banjir yang terjadi di kilometer 13, 14, dan 17 jalan Jambi-Palembang, kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi. Satu unit water cannon diturunkan untuk membersihkan badan jalan, untuk melakukan pembersihan badan jalan yang terdapat pasir, lumpur, batu kerikil, atau split akibat hujan yang mengakibatkan digenangan air di jalan Jambi-Palembang kemarin. Kegiatan ini juga sebagai bentuk perhatian Polri kepada masyarakat sekitar dan pengguna jalan raya, baik roda 2 dan 4. Guna mencegah terjadinya laka lantas secara dini, akibat serpihan batu kerikil atau lumpur yang ada di jalan pasca tergenang air. Nufia Petri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!